Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang gaya angkat pesawat terbang Nah, anggap saja ini adalah sayap pesawat terbang Jadi, ketika sayapnya itu terbentang di udara Maka akan ada dua gaya Yaitu gaya ke atas dan gaya dari bawah Bukan, gaya ke atas dan gaya ke bawah Nah, ini berarti kalau gaya berarti ada tekanan ya Tekanannya adalah angkat P1 dikali A A ini adalah luasnya F2 itu adalah berarti PA2 dikali A Dapatnya dari yang ini, kita sudah belajar sebelumnya Kalau F itu sama P kali A Nah, jadi syarat dari pesawat itu akan terbang adalah Dimana nilai Ini kan nanti ada aliran udaranya Nah, ini nanti anggap saja ini adalah Yang ke atas berarti kita bikin V1 Nanti ketika udara yang ke bawah adalah V2 Nah, syarat benda itu, pesawat itu akan terbang adalah Ketika tekanan P2 ya Itu lebih besar daripada P1 ya Jadi, tekanan ke atasnya lebih besar dibandingkan tekanan ke bawahnya Nah, itu syarat yang pertama Yang kedua adalah Kecepatan Kecepatan yang di atasnya Kecepatan di bagian atas Kecepatan di bagian atas Itu lebih Saya bikin di sini ya Karena sama-sama dua ya Sama-sama dua Berarti V2 berarti kecepatan di bawah Itu harus lebih kecil Dibandingkan kecepatan yang ada di atas sayap pesawat Satu Nah, ini syarat pesawat itu akan lepas landas atau akan naik ke atas Nah, jadi Tekanan harus besar Ya Tekanan yang di bawah harus besar Kemudian kecepatan anginnya yang di atas sayap harus besar Nah, itu syarat untuk pesawat itu akan naik ke atas Kalau mau nurun kebalikannya Ya Baik Nah, untuk mencari tahu Jadi ketika Benda pesawat tersebut Naik ke atas Maka akan ada namanya gaya angkat pesawat terbang Nah, gaya angkat pesawat terbang ini kita simpulkan dengan F2 dikurang F1 Nah, atau delta F boleh ya Nah, rumusnya adalah P2 dikurang P1 dikali A Nah, ini rumus umumnya Boleh juga rumus ini kita Kita ganti menjadi F2 dikurang F1 Sama dengan setengah row Ya Dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat Ya Dikali A Nah, ini rumus bisa kita gunakan Tergantung mana yang diketahui di soal Ya Misalnya seperti ini Contoh Oke Diketahui ada sayap pesawat terbang Seperti ini Ya Sayap pesawat terbang Nah, ini maksudnya gini Jadi, kan ini pesawat nih Nah, ini Ininya Nah Ini adalah ini gitu Ya Itu maksudnya Nah Diketahui Luasnya Ya Luas dari sayap ini adalah 40 meter kuadrat Misalnya Ya Misalnya Kemudian nanti ada angin Ya Udara yang mengalir Sep Yang ke atas Dan yang dari atas Kemudian juga yang ke bawah Itu kan Anggap saja yang di bawah itu Kita bikin V2 Ya Sama seperti ini ya V2 Inilah V2 nya 200 meter per sekon Kecepatan udaranya Sedangkan kecepatan udara yang di atas adalah V1 nya 250 meter per sekon Nah Sekarang Eh Diketahui pula Eh Masa jenis udara Ya Karena dia Di udara ya Masa jenis udara adalah 1,2 Kilogram per meter kubik Nah Pertanyaannya adalah Berapakah nilai Gaya angkat pesawat terbang tersebut V2 V1 nya Semeni dengan berapa Nah Karena kita Lihat di contoh soal ini Yang diketahui adalah V Ada V Ada V Ini V Nah Sebentar Di sini Kita lihat Ada dua rumus Nah rumus yang pertama ini Tidak ada V nya Tapi ada P Kalau rumus yang kedua ini Tidak ada P Tapi ada V Nah Karena di soalnya ada V Maka kita gunakan rumus yang kedua Kita bikin dulu rumusnya V2 Sekundi kurang V1 Sama dengan setengah Dikali Rho Ya dikali V1 kuadrat Dikurang V2 kuadrat Dikali A Nah Maka Kita masukkan angka-angkanya Sama dengan Kita masukkan anilai-nilainya Ini setengah Rho nya adalah 1,2 V1 nya adalah Yang di atas ya Ingat V1 itu yang di atas V2 yang di bawah V1 nya 250 kuadrat Dikurang V2 200 kuadrat Dikali A adalah 40 Maka kita Itu dulu 1,2 dikali setengah ini 0,6 ya 0,6 dikali 40 Berarti 24 250 kuadrat Itu adalah 625 Ya 625 0,0 ya 200 kuadrat Itu adalah Berarti 40 40 40 Ribu Ya Nah Kita kurangi 24 Di 625 Dikurang 40 Ribu itu Berarti 0,0 Berarti 22 5 Ya 22.500 Ya 22.500 Nah 24 Dikali 22 25 500 Kita hitung aja Nanti kita hitung Berarti 24 Dikali 22 25 Berarti 0 ke 4 20 0 4 8 0 11 8 9 0 11 2 2 24 2 24 Berarti Eh Tunggu 2 2 24 Tambah Sisi 1 Jadi 5 Nah Jadi 0 0 9 Tambah 5 14 15 Tambah 0 2 Berarti Jawabannya adalah 540 Ribu Newton Nah Maka Inilah Besar Gaya Angkat Paswat Sebut Nah Begitu Juga Nanti Dengan Soal Yang Seperti Ini Dengan Rumus Yang Ini Tinggal Dimasukkan Saja Angka Angkanya Tapi Yang Jelas Kalian Harus Mengetahui Perbedaan Antara V1 Dan V2 Kemudian Syarat Pesawat Itu Akan Terbang Adalah Ini Itu Saja Materi Pada Kali Ini